Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di edisi kali ini kita akan memberikan informasi tentang pertanyaan dari teman kita tentang anakan entok umur 1 bulan dan informasi ini untuk anakan angsa sudah menetas 1 ekor dan kemarin untuk telurnya ada 3 butir saya harapkan nanti bisa menetas semua dan kita akan bahas untuk anakan entok umur 1 bulan dimana pertanyaan dari teman kita ini tentang penyakit jadi pertanyaannya adalah sebagai berikut mau tanya mbak anakan entok umur 1 bulan kok mati semua ya apa pengaruh cuaca untuk mencegah kematian di umur segitu diobatin apaan ya kak makasih sebelumnya oke sebelum kita bahas untuk teman-teman yang mungkin belum subscribe channel caturunggas bisa subscribe dulu like dan juga tombol lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan info terbaru dari caturunggas channel anakan entok umur 1 bulan di musim kemarau atau panas seperti ini kok ada juga yang mati atau banyak yang terkena penyakit nah disini akan saya perjelaskan teman-teman dan sebelum caturunggas memberikan informasi disini caturunggas hanya memberikan informasi itu sesuai dengan pengalaman untuk mengurangi mortalitas atau bisa dikatakan kematian itu teman-teman harus melakukan pencegahan-pencegahan dulu dan informasi ini saya tidak bisa pasti ya pasti untuk mencegah kematian nah karena apa untuk kematian anakan entok atau kematian dari entok itu dalam satu populasi itu biasanya dibarengi dengan suatu kondisi entoknya itu bagus ya bagus tuh antibodinya bagus jadi sangat protek terhadap serangan penyakit ya fisiknya bagus ketahanan tubuhnya bagus itulah nantinya entok tersebut akan lolos dalam seleksi alam atau seleksi ketika penyakit itu menyerang nah dalam satu kelompok itu biasanya teman-teman kalau sudah terjangkit itu pencegahnya memang luar biasa susahnya tapi ada satu mujizat ketika teman-teman memiliki satu kelompok anakan itu banyak yang mati persentase seumpama dari 10 yang hidup cuma semisalnya 3 ekor gitu ya yang 7 mati gitu semisal berarti entok tersebut yang hidup itu adalah memang bagus untuk ketahanan tubuhnya nah apakah itu benar-benar ya teman-teman jadi kita sebagus apapun untuk pencegahan kalau terkena penyakitnya itu memang sudah dirancang ya seumpama dihantam penyakit itu bisa tembus juga nah ini survei juga ada yang mengatakan kalau untuk peternak itu sudah divaksin sudah disemprot pakai disinfektan masih saja terkena penyakit apakah itu mungkin sangat mungkin teman-teman jadi disini saya buka untuk semuanya bahwa peternak itu tidak terlihat baik-baik saja walaupun terlihat baik-baik tapi ada kemungkinan itu kecolongan juga teman-teman bisa lihat ini sangat saya proteksi banget untuk tempat pakannya saya gantung lebih baik menggantung seperti ini atau di bawah disini akan saya jelaskan jadi satu ilmu untuk teman-teman ini semisal kalau anakan ente teman-teman terkena penyakit apalagi yang menular itu yang sudah melakukan atau melaksanakan ternak pasti tahu untuk anakan itu akan membuang kotoran sembarangan membuang kotoran sembarangan nah ketika teman-teman meletakkan air minum ini ke dasar kandang semisal ini tidak pakai gantungan semuanya gitu ya nah itu bisa berdampak risiko untuk penularan penyakit seumpama yang sakit dari 10 itu cuma 2 ekor nah 2 ekor itu pas dia buang kotorannya itu terkena air minum semisal nih nah terkena air minum atau dia membuang kotoran pas dipakan nah untuk entok-entok atau anakan entok lainnya itu otomatis dia akan makan jadi satu dan dia minum jadi satu ketika dia sudah memakan kotoran anakan entok yang sakit itu akan lebih cepat menular jadi alangkah baiknya untuk proteksi untuk air minum dan pakannya harus digantung nah ini satu informasi untuk teman-teman jadi ketika musim-musim hujan atau musim kemarau jadi jangan salah musim kemarau pun juga berdampak banyak penyakit yang menyerang teman-teman mungkin karena cuaca yang panas kemarin ada yang menginformasikan untuk mata biru bira kapur terus ada yang terkena snout nah itu tidak menutup kemungkinan walaupun cuaca kemarau panas itu ada kemungkinan untuk terserangnya penyakit karena itu salah satu penyakit itu adalah musiman maka dari itu untuk indukan sendiri itu saya proteksi ya sekitar satu minggu sekali saya semprot untuk disinfektan air minumnya juga tidak lagi untuk indukan tidak lagi di kolam kolam plaster itu karena lagi-lagi saya katakan kotoran induknya itu juga nyemplung disitu nanti diminum lagi nah alternatif kalau yang indukan kalau teman-teman melihat itu saya ganti di bak-bak supaya apa nanti setiap hari diganti yang terpenting adalah bisa mengganti air minumnya dan ketika tempat air minum itu lebih tinggi dari entoknya otomatis dia tidak akan membuang kotorannya di tempat air minum tersebut nah seperti ini juga seperti itu teman-teman nah ini lebih bersih ya memang efektif lebih efektif adalah air minum dan pakan itu digantung ya kalau tidak digantung itu dia akan buang kotoran sembarangan di bagian bawah juga saya tempatkan plastik ini biar tidak amoniaknya itu tidak meresap di tanah lagi-lagi dan ketika alasnya ini seumpama kita pakai karung itu kan kalau basah dia akan ke bawah baunya amoniaknya kita ganti pun dia masih tetap di bawah dan berjamur kalau plastik seperti ini langsung kita ambil langsung kita bersihkan ya jadi segitunya kita harus proteksi ya kita harus proteksi untuk menjaga kebersihan tidak hanya kandangnya tapi posisi-posisi pakan dan minum dimana itu sangat rentan untuk dikonsumsi dari entok etong kita teman-teman jadi mungkin itu saja informasinya kita hanya bisa melakukan pencegahan teman kita itu bertanya bagaimana caranya terus untuk pemberian air minum itu ada warna kuning bisa menggunakan obat-obat kimia ataupun jamu herbal kalau dicatur gas dua-duanya ya kalau biasanya pakai vitacic trimisin tetraklor juga bisa walaupun itu tidak sakit usahakan teman-teman pakai obat-obat yang bisa mencegah ya karena kalau sudah terindikasi itu susah susah sekali oke mungkin itu saja dan ini sangat panas hawanya kalau teman-teman bisa lihat untuk anakan sampai seperti ini karena cuaca panas walaupun ini ditempatkan di ruang tertutup pun masih seperti ini teman-teman ya jadi tidak hanya musim hujan yang menjadikan anakan entok itu bisa terserang penyakit ya oke mungkin itu saja informasi kali ini dan semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua jangan lupa subscribe karena subscribe kalian adalah satu partisipasi untuk mendukung para pecinta unggah seperti caturung channel like apabila kalian suka dengan video ini tombol lonceng untuk notifikasi video terbaru dari caturung channel dan share ke teman-teman yang lain agar informasi dari caturung channel tidak hanya sampai di kalian saja dan untuk teman-teman yang berminat untuk pembelian entok jumbo anak telur vertil bisa DM langsung di instagram caturung dan jangan lupa untuk follow instagram caturung semoga kita semua diberikan kesehatan keselamatan panjang umur kelanjaraan riski serta perlindungan dari Tuhan yang Maha Esa oke cukup sekian terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya see you next time teman-teman